Tanggal 28 Oktober 2022 kemarin, Presiden Jokowi meluncurkan Jagad Nusantara, Metaverse IKN Indonesia. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, sahabat saya Mas Wisnu Tama, yang menjadi founder chairman, betul ya, dari Jagad Nusantara. Sesuatu seperti itu, dan kita akan ngomong tuntas nih, rupas habis tentang Jagad Nusantara, apa itu, visinya mau dibawa kemana, Tantangannya kayak gimana, dan bagaimana Jagad Nusantara bisa berkontribusi untuk negeri ini. Siap, siap. Siap, bro. Terima kasih banyak di undang kita, dari dulu udah ngobrolin soal ini, sebenernya udah lama. Udah lama banget, dari tahun lalu kita ngomongin ini. Terus, surprising banget, waktu itu kita sempat gak ketemu, nguntung sekian lama tiba-tiba dapet WA gitu ya. Bro, ini mau meluncurkan Jagad Nusantara. Serius, ini ternyata Mas Tama ya, gue pikir dulu tuh, ya cuman visi besar aja, tapi kejadian. Keren banget. Mas, boleh gak ceritain dulu nih, Jagad Nusantara itu apa sih? Ya, jadi gini, ini ketrigger pada saat tahun lalu gitu ya, dengan Pak Presiden ngomongin, bersama Pak Pratik, waktu itu saya ingat, di tahun 2021 itu, gimana caranya kita meng-engage generasi muda gitu ya, agar juga bisa, dengan teknologi, kita bisa experience, atau kita memajukan masa depan ke hari ini. Karena kan membangun IKN itu kan perlu waktu yang lama, ya kan begitu. Dan, akhirnya kita nemu calon CEO-nya, si Beri yang tadi kenalan. Udah kita buat tim kecil gitu ya, udah pilihan anak-anak Indonesia yang terbaik, ya gitu. Dan Alhamdulillah juga, pada saat kita bawa ide ini keluar, gitu ya, banyak juga yang tertarik untuk, apa namanya, untuk kontribut. Gitu, untuk berkolaborasi dengan kita, untuk membangun sama-sama ini. Yang udah di launching kemarin itu kan baru stage A satu, ya stage A itu kita baru dapetin, waktu saya ngobrol sama Mas Indra itu masih belum dapetin tuh. Jadi kan, mendapat tim, lalu teknologinya bagaimana, segala macem-segala macem. Itu kan gak gampang untuk membuat sebuah, apa namanya, sebuah platform semacam Jagad Nusantara itu. Tetapi kita jalan dulu, gitu ya, dengan apa adanya, berusaha mewujudkan sesuatu yang mungkin belum benar-benar seperti itu ya kan, pernah ada yang dilakukan gitu ya. Kurang lebih begitu. Dan memang, bagaimana kita bisa meng-engage, nanti kedepannya nih ya, kedepannya. Kalau sekarang kan lebih kepada platform sosial, ya kan. Untuk berinteraksi yang, bro udah coba bisa bikin ruang, bisa mendesain ruangannya sendiri-sendiri, ya kan. Bisa main di titik nol, bisa mampir ke istana negara, dan so on. Tapi kan kita akan kembangkan terus tuh, bro. Nanti ada wilayah-wilayah IKN lain yang gak akan kita buka. Dan setiap membuka stage A juga akan ada dalam tanda kutip, seremoni-seremonian lah gitu ya. Oh ini datang kawasan baru, nanti yuk datang main. Seremoninya tapi di jagad nusantaranya? Atau juga di... Ya kita bikin kreatifnya nantilah, kita create lah pasti ya gitu ya. Lalu, masyarakat juga sudah bisa bikin ruang-ruangannya sendiri, ya kan. Gitu. Kita juga sudah punya beberapa, apa namanya, partner partner, ya kan. Yang sudah engage seperti Noise, Indoorzone, Jakarta Intercultural School, ya kan. Dan lain-lain tuh banyak tuh di situ ya. Yang mereka sendiri sekarang, udah ada beberapa yang live. Tapi ada beberapa juga masih menyiapkan, apa namanya, lebih ke teknisnya lah gitu ya. Sehingga ada platform-platform atau ruang-ruang yang partner partner tadi. Ada juga yang masyarakat ya, anyone can create their own space lah gitu. Untuk menciptakan atau membuat space masing-masing begitu. Tapi kan, begini kalau kita bicara metaverse yang Mas Indra sering sampaikan. Kan kita juga harus mengukur. Iya nggak sih? Kesiapan dari pengguna? Kesiapan dari pengguna. Bukan teknologinya aja ya kan gitu. Jangan sampai kita melakukan investment seperti, ya kalau Facebook kan duitnya nggak ada serinya ya. Setahun bisa. Setahun ya, mungkin yang nonton sekarang ini. Setahun, they spend lebih dari 10 billion. Bahkan mendekati 15 billion. 10 billion itu berarti berapa doang rupiah tuh ya? Sekitar hampir, hampir berapa? 200 triliun? Iya, kurang lebih kan 140 triliun. Itu konon. Tapi dia bisa, katanya kalau nggak salah mendekati 15 billion kan setahun. Jadi, angka yang fantastis dan kita nggak, mana mungkin kita punya kemampuan untuk seperti itu. Jadi, menurut saya kita harus menjadi smart lah. Kita harus menjadi smart. Dan kedua, VR itu kan yang punya masih berapa persen sih? Betul, betul banget. Satu persen aja belum jauh. Nggak sampai satu persen pengguna digital di Indonesia kan? Betul. Jadi, kita tawarkan atau kita buat yang lebih, semua orang bisa pakai gitu ya. Semua, siapapun. Kalau Mas Indra masuk ke dalam Jagat Tusantara, yang makanya dari semua kalangan bisa pakai. Karena pakai handphone juga bisa. Pakai desktop PC juga bisa kan? Nah, dan gentral sofisticated. Kalau gentral sofisticated, bandwidth-nya ya kan? Handphone-nya dan lain sebagainya. Terus siapa yang pakai, nanti akhirnya makin terbatas lagi. Nah, jadi kita juga mengukur dari kesiapan pengguna gitu. Kita juga mengukur ke apa namanya, kemampuan finansial kita gitu ya. Tetapi juga, ini juga menawarkan sesuatu konsep yang baru gitu ya. Dan bisa meng-engage lah gitu. Kurang lebih demikian. Yang aku penasaran tuh ketika aku main Jagat Nusantara itu ya. Asik sih ya. Jadi kan ada yang 2D-nya ya. Kalau di Monumen Titik Nol. Begitu masuk ke istana, langsung jadi 3D. Ini kayaknya 1D nanti akan 3D semua nih. Cuman kan ya, tadi ya step dulu dah. Kita mengukur kemampuan dari masyarakat dan sebagainya. Cuman yang muncul di pertanyaan itu tuh begini sebenarnya. Ini, kan tentu saja ini kan pasti bukan cuma sekedar FOMO kan. Kalau Mas Tama ngebuat sesuatu kan. Karena banyak orang buat metaverse, akhirnya pengen buat deh. Jakarta Nusantara gitu, metaverse IKN. Pasti ada sesuatu nih yang menjadi alasan gitu. Jadi tujuan gitu. Dari Jakarta Nusantara ini tuh apa mas? Jadi gini. Ini kan semua sekali lagi saya bilang stages ya. Nah apa namanya sekarang jadi platform sosial. Harapan kita the next-nya adalah jadi the next commerce. Bisa jadi the next entertainment. Bahkan yang saya pernah cerita sama Mas Indra. Kita juga lagi mempersiapkan ke arah men-tokenized land. Gitu ya. Sehingga orang atau masyarakat bisa ikut memiliki tanah yang sesungguhnya maupun yang virtual. Oke. Jadi semacam twin gitu ya. Semacam twin gitu. Dan ini juga sesuatu yang baru. Mas Indra. Bukan hanya virtualnya. Tapi juga realnya. Kenapa gitu ya. Coba deh mari kita sama-sama pikirkan gitu ya. Atau sama-sama renungkan. Pada akhirnya yang kita butuhkan manusia. Sebagai manusia. Pada saat hujan. Kayak kita tadi kehujanan. Kayak kita perlu berteduh. Iya. Atau pada saat kita pengen ke belakang. Kita mesti bener-bener ke toilet. Kan begitu. Atau kita mesti makan bener-bener makanan yang sesungguhnya. Poinnya adalah apa? Oke metaverse. Ya. Tetapi harus ada kaitannya dengan kehidupan yang sesungguhnya. Kita bisa dalam alam virtual saja. Tapi gak bisa sepenuhnya gitu ya. Jadi harus ada yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Dasar manusia. Apa? Kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang sebenarnya kita tawarkan. Contoh. Ya. Nanti kita akan mimpinya membuat konser musik di metaverse kita. Tetapi kita tidak akan membuat apa yang pernah dilakukan yang masih tidak pernah lihat gitu. Justin Bieber jadi virtual apa segala macam. Kita harus benar-benar bikin konsernya disana. Kita bisa hadir secara virtual. Kita bisa beli tiket secara virtual. Nonton. Tapi fisiknya benar kejadian. Fisiknya harus. Konser itu harus betul-betul ada disana. Di IKM? Di IKM. Gitu. Atau pertandingan sepak bola misalnya. Oke oke oke. Tidak bisa sepenuhnya ini virtual. Menurut saya pertandingan sepak bolanya harus betul-betul ada disana. Sehingga apa Mas Indra? Pertama menurut saya. Kita akan lebih senang nonton pertandingan sepak bola yang beneran dong. Apapun juga. Atau konser musik kalau nonton dewa atau slang gitu ya. Pengen nonton slang yang bener dong gitu ya. Dan yang kedua. Itu kan juga ekonomi. Kegiatan ekonomi menurut saya gak bisa dihilangkan. Jadi ada kegiatan ekonomi real. Ada kegiatan ekonomi digital. Tetapi kita mesti meng-create dari dua kegiatan ekonomi ini. Menciptakan apa? Ekonomi baru on top of them. Gitu bro. Nah ini yang harus kita coba eksplor. Sehingga pada saat umpamanya kita yuk bro kita nonton konser di virtual IKN. Kita beli tiket kita bisa nonton berdua secara virtual. Kayak yang di bioskop yang ada di sekarang sudah ada kan ada bioskop tuh. Ya kan? Di jagat ya? Ya filmnya film beneran gitu loh. Nanti konsernya ya konser beneran di jagat itu. Tetapi orang bisa datang secara fisik. Jadi menciptakan ekonomi juga disana kan? Kalau misalnya katakanlah umpamanya Blackpink konser disana ya. Orang juga bisa datang kesana secara fisik. Itu ekonomi. Ya kan? Ada sejauh hotel. Ya kan? Ada yang beli restoran. Makan di restoran. Ada yang beli tiket. Soan-soan itu ekonomi. Disini kita kreate ekonomi juga nih. Virtual gak? Virtual. Ya kan? Nah sehingga di combine ini. Oke. Di combine ini akan kreate sesuatu yang menurut saya lebih realistis. Gitu ya. Daripada cuma sekedar 100% virtual. Menurut saya ya. Saya bisa salah. Tapi saya meyakini bahwa. Bahwa kegiatan itu harus. Apa namanya harus. Sejalan ya? Sejalan. Karena kan di era web 3.0 ini. Ya kan? Banyak juga yang tanyakan. Wah tiba-tiba ada salah satu platform. Apa? Land yang tiba-tiba sepi. Ya karena menurut saya. Karena tanah itu kan gak bisa cuma virtual menurut saya. Menurut saya. Sekali lagi saya bisa salah ya. Tanah itu benar-benar suatu hari harus kita bisa bangun dong. Bangun rumah untuk kita berteduh pada saat hujan. Ya kan? Oke. Emang ada pandangan yang berbeda-beda dalam konteks ini ya gitu. Tapi kalau saya kan boleh punya pandangan seperti ini dong. Boleh dong gitu ya kan. Yang mungkin benar mungkin bisa salah. Tapi ini yang nanti kita kembangkan ke arah sana gitu loh bro. Jadi jalan Nusantara tuh kayak digital twinnya dari KN gitu ya? Jadi fisik. Gak, gak semuanya ya. Gak mungkin semuanya ya. Oke. Tapi some part of the activities itu kita bisa twinkan gitu ya. Kita twinkan misalnya contohnya sekarang kita bikin Jakarta. Kerjasama dengan Jakarta Intercultural School gitu. Mereka bisa bikin kelas di sana nantinya. Pasti kan mereka bikin kelas di sana ya. Ya, KN yang sebenarnya. Ya, tapi mereka sekarang udah mau bikin kursus bahasa asing misalnya gitu. Oke. Itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa kita buat paralel. Oke. Ya, dalam kehidupan maupun virtual gitu. Jadi kayaknya ini ya yang ngebedain dengan metaverse lainnya yang dibangun ya. Ya. Jadi bahwa konektivitas yang sangat kuat antara apa yang terjadi dalam dunia real. Dunia fisik yang ada di KN. Dengan apa yang terjadi di KN virtualnya itu ingin disinkronkan ya. Betul. Tetap aja gak bisa semua yang ada di KN. Gak mungkin. Dipilih-pilih ya kan. Point of interestnya kan juga gak mungkin semua KN-nya gitu kan. Perumahan ngapain juga gitu ya. Ya, betul. Kita ngumpul di rumah orang gitu ya. Betul, betul. Oke. Itu menurut saya yang menarik ya. Yang jadi satu poin ya. Dan juga mungkin ini punya tujuan untuk, bukan saya mas ya. Kan gak semua orang bisa mengakses KN secara fisik gitu ya. Sementara mereka ingin menjadi bagian dari KN itu. Ya udah kalo lu gak bisa berangkat kesana paling gak lu di Jakarta Nusantara. You feel like you are di capital city of Indonesia nantinya kan gitu ya. Kan semua orang pengen pergi ke ibu kota dong. Betul. Betul, betul. Nah cuman kan jauh juga lah ke Kalimantan sana lah. Ya. Paling gak lu coba di Jakarta Nusantara dulu. You get the experience. Ya. Karena apa yang terjadi di Jakarta Nusantara. It's actually happening di KN yang sebenarnya kan gitu. Suatu saat. Suatu saat. Sekarang belum jadi masih utar belantara disana ya. Iya. Jadi di KN itu ada event apa ya Jakarta Nusantara ada. Iya betul. Betul. Bahkan ada upacara bendera disana. Iya. Sekarang ini kan kalo gue mau ikut upacara bendera di Istana Merdeka kan gak bisa dong. Betul. Kan harus undangan khusus kan. Betul. Oh nanti kita semua tuh rakyat Indonesia ikut upacara. Betul. Yang fisik tetap ada. Betul. Yang kita aja di rumah masing-masing pakai handphone depan komputer ikut upacara gitu kan. Tetapi upacara yang seungguhnya ada. Ada. Harus ada. Nah itu kan unika kan disitu kan. Iya kan Pak Presiden udah bilang 2024 kita akan upacara 17an disana. Harus kita buat bener-bener. 2024? Iya kan di Pidato ada tuh Pak Presiden. Kan udah jadi itu ikannya 2024? Ya insya Allah. Maksudnya di bagian capital city nya. Kan gak harus jadi lengkap dulu kan tuh upacara doang ya. Jadi bagian intinya udah jadi ya di apa namanya di apa namanya kawasan intinya gitu. Nah tapi masyarakat juga bisa ikut tuh. Iya. Pada saat itu secara virtual kan. Iya. Kalau cuman sekedar nonton TV kan beda ya. Iya beda. Kan beda kan. Kalau misalnya kita misalnya teman-teman yang udah nyobain jabat itu kan. Ketika teman-teman mendekat ke avatar lain. Kedengeran tuh dia ngomong apa. Iya. Begitu menjauh kan gak kedengeran. Ya kayak dalam dunia nyata aja gitu. Betul. Jadi pasti makin lama nanti Jakarta Nusantara makin canggih lah ya. Makin. Device kita juga makin canggih. Betul. One day mungkin akhirnya dalam bentuk VR. Ketika memang VR headset udah menjadi apa ya. Menjadi keseharian kita lah gitu ya. Nah soal VR juga gitu kan. Orang nanya kenapa nih gak ada VR nya. Ya siap berapa persen. Iya bener. Investasi ke VR itu. Betul. Gue dulu kan pernah buat itu apa. Seminar ceritanya di Metaverse gitu ya. Sama Mas Panji waktu itu. Ya. Yang daftar 1000 mas. Yang datang cuma 20. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Makanya. Kok gak ada VR nya. Ya VR yang bisa nikmatin cuma lu doang. Ya kan. Kita mesti mikirin. Indonesia nih anak muda aja kan. Puluhan juta gitu ya. Ada yang masih. Terutama target kita kan di Angger Millennial. Ya. Gen Z dan di Alfa gitu ya. Ya. Perlu waktu. Sudah sesuatu itu. Tapi ya kita juga. We'll get there. Ya. Tapi saat ini. Be realistic dulu deh. Betul. Dengan device yang ada aja gitu ya. Betul. Betul. Karena yang lebih penting kan yang tadi Mas bilang. Bahwa yang penting itu kan. Keterlibatan ya. Involvement masyarakat terhadap IKN itu sendiri. Betul. IKN takes time sampai 2045 mungkin. Bener-bener complete vision nya gitu. Betul. Dan. Dan. Sekali lagi. Ini masih stage awal. Ini masih stage satu. Ini masih. Masih basic ya. Masih basic. Yang sekarang kita lagi siapkan. Apa namanya. Apa namanya. Zona-zona yang lainnya gitu ya. Kita juga lagi siapkan. Fitur-fitur barunya gitu ya. Yang bisa membuat kita agit. Contoh pakaian daerahnya. Segala macem. Batik. Kita lagi siapkan. Ya kan. Avatarnya ya. Gitu ya. Apakah pakaian tradisional. Siap-siap buat nanti. Tujuh belasan. Nanti kita nari lagi. Tujuh belasan. Cuma di Jakarta Nusantara. Iya. Gitu. Itu kalau layanan pemerintah juga ada tuh nanti. Di Jakarta Nusantara. Gini. Contoh tadi soal tanah. Atau layanan pemerintah. Itu juga kan perlu. Interface dengan layanan tersebut. Ya kan. Dan itu kan. Sekali lagi kan. Perlu waktu ya. Karena di pemerintah kan ada birokrasi. Dan lain sebagainya yang. Yang gak sederhana ya. Tetapi. Harapan kita. Suatu saat. Layanan-layanan tersebut. Misalnya. Contohnya gini lah. Mungkin kalau sekarang polisi udah ngeluarin bisa bikin SIM gitu ya. Kita coba kerjasama ya. Kita melalui layanan. Apa namanya. Melalui layanan. Yang sudah online. Gitu. Dan. Dan. Harus dicoba dulu. Kita pilih mana. Ya kan. Pilih yang mana. Baik. Gitu ya. Lancar. Baru kita cari layanan-layanan pemerintah lain. Atau GovTech yang lain gitu. Untuk. 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 Bekerjasama juga. Ya. Ya one day kan. Visinya berarti itu ya. Jadi semua GovTech yang ada itu. Pengennya sih bisa. Bisa nyambung ke Jagad Nusantara ya. Tentu. Sehingga bener-bener. Kalau kita bicara ini adalah. Digital twinnya. IKN ya. Mestinya kan itu masuk ya. Iya. Dan bagus kan. Akhirnya kan. Pemerintah sendiri. Ada. Ada. Platform yang membantu mereka. Menyebarluaskan layanan-layanan GovTech. Untuk mereka kan. Gak perlu melalui. Cara. Sekarang kan. Gini. Melalui online biasanya itu. Udah jadi jadul kan. Sebenernya kan. Gitu. Eventualnya suatu saat ada begitu kan. Gitu ya. Nah. Sekarangnya udah mulai biasa-biasa aja. Bukan sesuatu yang spesial lagi. Kalau kita di US. Atau di. Australia misalnya. Layanan tol. Misalnya kita kan udah gak pernah. Lihat. Gak ada yang ngeluarin kartu ya. Gak ada tol booth lagi kan. Ya udah gak ada. Kita udah gak pernah ketemu lagi di Australia. Di tol booth. Semuanya udah digital. Ya kan. Semuanya udah. Udah langsung bayar ke credit card. Tanpa kita. Perlu. Beli kartu. Atau apa. Sekalipun. Begitu. Nah itu kan udah seamless. Udah gak kerasa lagi. Gitu loh. Nah digital itu sebenernya seperti itu. Pelayanan digital. Kalau kita kan masih manual ya. Gitu. Jadi baru semi digital lah. Begitu ya. Jadi memang. We'll get there. Ya Indonesia akan kesana. Tetapi kita juga akan mempersiapkan gitu. Sebagai. Harus start lah. Jadi. Jangan nunggu sempurna dulu ketika start kan. Nah. Dengan yang kita bisa. Yang kita mampu. Kita mulai dulu. Sambil itu kan. Yang gathering. Insights kan. Betul. Lebih mahal kan itu sebenernya kan. Iya. Sebenernya yang orang pengen lakukan di dalam Metaverse itu apa sih. Betul. Kita gak tau. Kita gak tau. Belum ada yang tau. Misalnya kita mau nyotek yang di Amerika. Di luar. Belum tentu sama orang Amerika sama orang Indonesia. Betul. Betul. Yang main di Metaverse kan gitu. Betul. Kami dan tim. Saya sama Barry sama Patrick pada saat itu juga. Ayo kita coba dengan cara seperti ini. Gitu ya kan. Kalau gak gitu. Kita gak akan pernah tau. Gitu. Tau-tau. Nantinya somebody else. Dari negara lain. Atau giant tech. Atau siapapun di luar negeri. Masuk. Masuk. Ya kan. Kita jadi penonton deh bangsa kita. Gitu kan. Bukan jadi penikmat pemajuan daripada ekonomi digital. Ngomongin ekonomi digital. Bro. Boleh nyingung dikit ya. Misalnya ekonomi digital. Kan. Google Temase baru ngeluarin tuh. Data terbaru. Ya kan. Riset mereka yang terbaru. Dan. Seperti yang saya pernah yakini. Gitu ya. Dulu orang juga masih. Masa sih segitu ya. Masa sih lebih besar daripada proyeksinya Google Temasek. Tahun lalu. Data yang sekarang yang kita lihat kan. Di tahun 2025. Ekonomi digital Indonesia 2.000 triliun. Tahun kapan? Sekarang. 2.025. 2.025. Proyeksinya. Proyeksinya 2.025. Di tahun 2030. Kan. Selama ini ada sekitar 4.300 triliun. Dari data Google Temasek. Atau riset Google Temasek. Terbaru. 5.500 triliun. Bedanya. 1.000 lebih. Oke. Ya kan. Artinya kan. Size ekonomi digital yang sampai. Ya. 5.500 triliun itu menjadi menarik. Tapi jangan lupa. Giant Tech luar juga. Menarik banget nih. Kue yang seksi banget. Kue yang sangat seksi banget. Nah. Kalau kita gak perlu upaya. Gitu ya. Dengan. Dengan. Upaya. Apa yang maksimal. Ya. Akhirnya kue itu. Bukan milik kita lagi. Betul. Jadi jangan. Jangan. Tahun 2030. Indonesia. Ekonominya. Digitalnya bakal segini. Segini. Terus. Kita mau apa. Mau jadi user aja. Atau mau jadi pasar aja. Ya kan. Pak Presiden mulai balik nih. Ngomongin soal ini. Apa kita mau jadi pasar doa. Itu kan pasang dari Pak Presiden. Yang harus kita. Cermati. Ya. Ya kan. Bukan kita sekedar amplifikasi. Ya. Tetapi juga kita harus melihat. Peluangnya apa. Ya. Gitu loh. Jadi jangan-jangan sampai. Opportunity yang sebegitu besar bro. Itu luar biasa besar bro. Dan growth nya kan luar biasa. Ya kan. Kalau kita gak melakukan sesuatu tentang itu. Ya. Nah itu tuh menarik ya. Sebenarnya. Dalam konteksnya tadi tuh ya. Pasar yang gede tadi itu. Kan. Orang Indonesia tuh kadang-kadang kan minder kan gitu. Aduh. Nih pasar gede ini. Kita paling cuma jadi bancakannya. Big tech company aja gitu. Maka munculnya kayak Jagat Nusantara. Dan juga teman-teman yang lainnya. Yang membuat versus nya sendiri-sendiri. Kalau saya melihatnya sebagai. Dua hal. Pertama adalah. Upaya untuk. Apa ya. Taking back something. Yang mumpung orang lain belum. Lakukan. Kalau kita mau buat search engine mah. Udah lah. Gak usah gitu. Gitu ya. Ya bener-bener. Mau buat apa. Office productivity tools gitu. Udah deh. Udah ada yang buat lebih bagus lagi. Udah gak usah deh. Namanya Metaverse tuh kan sesuatu yang everybody lagi uji coba. Nih gitu kan. Termasuk yang di Amerika juga. Termasuk di Amerika juga. Orang mereka buat. Yang dateng cuma 38 orang. Satu Jagat segitu. Banyakan Jagat Nusantara kali orang yang pake. Coba dateng jam 2 pagi deh. Rabe banget kayak pasar. Pernah kemaren lagi tugas G20 di Bali. Malem-malem gak bisa tidur kan. Gue main aja di Jagat kan. Buset gitu ya. Rabe. Banyak di space-space nya. Di titik nol gitu ya. Itu ada yang bikin space tuh. Saya masuk tuh di satu ruangan bro. Ya kan. Masuk. Lagi ada satu sesi yang sesi apa namanya curhat gitu kan. Gue kan berdiri tuh puter-puter kan. Muter-muter ruangan yang gitu. Tiba-tiba ada namanya Rere kalau gak salah ya. Eh Rere gitu. Rere bilang ini. Eh Tama. Jangan muter-muter. Duduk sini. Oh pake nama Asri. Saya pake nama Tama. Iya kan. Tapi dia gak tau itu bisa nama aja. Iya gak tau. Iya kan. Duduk sini jangan muter-muter. Ayo ngobrol. Oh iya iya iya. Gue duduk disitu kan. Ah kerja dimana. Dari kota apa gitu. Dan ternyata. Bekali-kali saya ketemu. Yang masuk itu yang bener-bener yang. Apa ya istilahnya. Eh. Temen-temen kita yang bener-bener. Biasa. Biasa Marenanya. Sangat. Apa ya. Sangat. Biasa gitu ya. Orang-orang yang. Sehari-harinya. Eh. Apa namanya. Eh. Menghadapi. Tantangan yang mungkin berbeda dengan apa yang kita lihat di Jakarta. Selama ini. Ini menarik kita ngobrol. Curatan-curatan mereka ya. Omongannya mereka. Gitu-gitu segala macem. And you'll be surprised. Coba aja ngobrol deh. Iya. Sama siapa yang ketemu disitu ya. Nah ini temen-temen yang menarik dari Jakarta Nusantara ya. Karena Jakarta Nusantara tuh ketika. Kita mengumumkan kan ini kan. The first social platform. Iya. Istilahnya kan gitu ya. Immersive. Social platform yang immersive gitu. Waktu itu gue agak. Ini apa sih maksudnya gue gak paham. Sampai kemudian gue install. Dan oh ini maksudnya ada spaces. Pesis. Temen-temen nanti di dalam Jakarta Nusantara tuh bisa ngebangun space ya. Kayak kamar sebenarnya itu ya. Kamar bisa didesain sendiri. Kamar didesain sendiri. Kursi nya. Macem-macem. Dan kita bisa bikin kayak meeting. Ya. Kita bisa bikin presentasinya di TV kita. Ya. Temen-temen nanti bisa ngundang temen main kesana. Jadi pesis kayak punya kamar sendiri aja. Betul. Di Jakarta Nusantara kan. Betul. Dan ada bisa ngobrol. Bisa curhat. Bisa macem-macem. Dan dia bener-bener social platform. Gue baru kok ini maksudnya social platform. Iya. Itu keren. Dan ekspensinya kan bisa unlimited. Kita bisa segala macem. Bisa kita lakukan. Begitu. Mas aku balik lagi ke tadi tuh ya. Jadi kan. Dengan kue yang seksi ini. Hal yang positif aku lihat adalah. Temen-temen yang buat versus ini. Termasuk sekarang Jagad Nusantara ini. Adalah itu tadi ya. Trying to take back something. Yang mumpung belum diambil orang. Betul. Dan ini harus jadi Indonesia banget. Iya. Maka Jagad Nusantara ada kekhasan. Keindonesiaannya. Yang disimbolkan dengan IKN nya. Itu keren. Sebenernya jangan versus aja kita bicara. Banyak inisiatif digital yang lain. Karena kebetulan sekarang kita ngomongin versus nih ya. Di situ ya. Yang kedua adalah. Kalau gue ngeliat dari kacamata gue. Ini. Inspiring kalau menurut gue. Sia lah. Serius. Wih gila men. Anak bangsa buat metaverse. Gitu kan. Ini anak bangsa nih. Ya. Bahkan di Amerika aja. Metaverse nya meta jadi olok-olok. Gitu kan. Ini cupu banget nih. Si Zuckerberg selfie di metaverse nya. Dia kan dibully satu dunia kan. Gitu kan. Kita bisa buat metaverse. Gak kalah. Gak kalah bagusnya. Gitu. Bahkan di beberapa area. Ini lebih progresif nih. Berani nih. Ngebuat ini. Dengan. Ya. Kita kalau ngebandingin dana. Sama mereka nya. Jauh. Jauh. Nah kan gitu kan. Jadi. Kita fair lah. Ngeliatnya fair lah. Lu jangan bandingin sama. Sama horizon lah. Lu bandingin. Ya kita dengan duit cuma segini. Kita bisa. Berarti kan anak Indonesia. Cerdas. Kreatif. Kita tuh resourceful. Itu loh. Itu yang inspirasi. Bagi gue itu. Wow. Apapun yang terjadi in the future sih ya. Tentang versus ini. Nanti siapa yang akhirnya dipake. Yang paling utama dan sebagainya. Regardless of itu. Itu. Kita udah menang sebenarnya. Karena itu loh kok. Spirit bahwa. Bambu rucing. Istilahnya. Canggap. Bambu rucing. Iya. Sana udah pake senapan musim dah. Mau pake nuklir. Hahaha. Bayangin. 15 bilion setahun lu gimana. Iya kan. 15 bilion itu berarti. Berapa tuh. Iya. Tadi tuh. 200an triliun. Kalau 10-10 aja kan. 150 triliun. Iya. Tambahin 75225. Iya. 150 triliun. Ini. Kulirannya gak itu. Anggaran dan jagan satu. Hahaha. Ngalain APBN. Hahaha. Nah. Sempet tuh. Kita. Apa. Berdebat. Atau. Berdiskusi lah. Waktu kita ngomongin begini. Ngomongin gitu. Kita. Mau buat seperti ini. Gitu ya. Mbak Zuckerberg aja. Boleh nyampe. Apa. Pada saat belum jadi. Kan nih ngomongin. Di. Di tengah metaverse yang belum jadi. Itu. Kenapa kita yang udah. Jadi kenapa gak boleh. Yang udah lumayan di stage awal. Satu. Kenapa kita gak boleh juga. Gitu loh. Kalau nyihir. Bang gak ada abisnya orang. Ya kan. Nah ada lah. Begitu-begitu segala macam. Gak ada abisnya gitu. Dan. Dan kapan itu. Kita juga pernah dapat. Hmm. Bukan tawaran ya. Ya semacam tawaran lah. Untuk kerjasama misalnya dengan meta gitu ya. Hmm. Tetapi kan. Katanya. Ya. Informasi temen saya. Kalau mau meta kan lebih dipermudah. Teknologinya. Dibantu. Begini-begini. Tapi. On the end of the day kan. Akhirnya kan. Itu jadi punya nya dia dong. Jadi bagian ekosistem dia dong. Gitu kan. Tapi mungkin bisa lebih. 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 Apa ya. Bisa lebih murah. Gitu. Atau bisa lebih. Bisa lebih. Bisa lebih. Apa namanya. Bisa lebih. Dalam tanda kutip. Terkesan lebih canggih. Tetapi. Kita masuk ke ekosistemnya mereka. Gitu. Kita. Saya pikir. Bukannya saya anti kerjasama. Enggak loh ya. Bro. Tapi biarkan kita create. Our new. Apa. Create our own new. Value. Proposition dulu. Gitu ya. Biarkan kita juga. Mencoba. Menciptakan sesuatu yang baru dulu. Create value dulu. Begitu ya. Daripada dari. Di depan kita udah. 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 Ditalan duluan. Gitu ya. Boleh. 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 Boleh untuk tidak. Di awal untuk mencoba ini dulu. Gitu ya kan. Justru itu yang aku maksud tadi mas. Jadi bahwa. Ini yang inspiring. Ya. Kita nyolot gitu. Ya gue buat sendiri aja kenapa. Itu kan nyolot. Tapi positif. Kalau macarnya gitu. Tapi gue coba buat diri dulu diri. Ya gapapa. Itu inspiringnya disitu. Ya kayak. Bambu runcing kan ngajakin. Wih lah mustahanku Bambu runcing mau maju perang. Gitu kan. Anak kemarin sore bawa Bambu runcing. Menang juga. Kan merdeka juga kan. Iya betul. Saya sempat ngobrol sama temen-temen dari. Banyak yang saya kenalan di Meta juga. Ayo coba kita bantu kita. Saya bilang ntar dulu deh. Ya kan. Gitu. Nah. Kalau kita ngomongin. Jagat Nusantara gak bisa lepas dari IKM. Mucu pertanyaan gini. Ini jadi Jagat Nusantara tuh punyanya pemerintah atau swasta sih? 100% swasta. Zero APBN. Oh. Zero APBN. Berarti ada investor yang bantuin mas Lama dengan temen-temen. Mungkin ikutan cawe-cawe disitu ya. Iya. Jadi ini bener-bener gak pakai APBN. Tidak pakai penunjukan. Tidak pakai apapun. Ini hanya sebuah inisiatif. Swasta muni. Ini inisiatif ya. Apa namanya di trigger dari ide Pak Presiden. Pak Presiden sering men-trigger ide ke siapapun juga. Either lu mau nangkep. Atau lu mau. Tadi balik lagi. Pak Presiden itu kan ide-nya banyak. Di trigger terus tuh. Ke siapapun juga. Nah ini kalau saya milih untuk. Oke ini keren nih ide-nya nih. Ya kan gitu. Jadi Jagat Nusantara itu bener-bener ide awalnya dari Pak Jokowi? Konsep berpikirnya ya. Dan akhirnya kita coba kembangkan here and there-nya gitu ya. Waktu dulu tuh ketika dia mengungkapin gagasan ini. Itu apa nih. Kan yang sekarang ini kan pasti udah hasil terjemahannya Mas Taman dan kawan-kawannya. Mas Bedi dan kawan-kawan yang ngebangun sekarang ini. Kalau dulu ketika awal gagasan Metaverse IKN itu muncul. Yang ke trigger oleh Pak Jokowi. Itu apa yang ada di mana Pak Jokowi waktu itu ya? Saya mungkin lihatnya begini. Pada saat itu juga kan Metaverse juga lagi hype. Lagi berlagi happening. Kan Pak Presiden tuh kan sering pengen tau apa sih ada sesuatu yang menarik yang baru lagi gitu. Di eksplor gitu. Nah ini dengan teknologi kita bisa dong harusnya kita. Intinya gini loh. Dengan teknologi apa yang ini bisa lakukan dengan IKN ini yang masih belum jadi nanti gitu. Bagaimana kita memasalkan teknologi ya misalnya Metaverse gimana caranya gitu. Ya kan gitu. Nah kita kan sebagai orang yang diberikan akal dan pikiran sama Tuhan gitu. Tentunya melihat ini kan sebagai ya oke Pak. Dan pada saat kita berinisialif lebih lanjut Pak ini kita oke gitu. Ya kan mencoba merealisasikan hal tersebut tanpa membebani pemerintah satu rupiah pun. Satu perah pun. Jadi waktu itu gagasannya memang kaitannya sama IKN nya ya? Iya. Oleh Pak Presiden. Iya. Metaverse IKN nya ya gitu. Betul. Betul. Dan ada anggaran maupun menunjukan apapun. Jadi lempar ide aja kerjaan sendiri cari itu sendiri. Iya betul. Tetapi apa namanya Mas Bambang dari kepala otorita IKN juga sangat support gitu. Beliau seneng kan melihat oh ada inovasi ini. Makanya Pak Presiden bilang oke ayo dong yang lain bikin inovasi buat IKN gitu loh. Ya kan ayo kita sama-sama bikin anak-anak muda bikin inovasi buat IKN. Ini kan akhirnya kan menghidupkan ownership terhadap IKN. Betul. Ya IKN sebagai sebuah gagasan visi jangka panjang yang butuh puluhan tahun untuk diwujudkan. Itu bisa diakselerasi secara virtual. Ya betul. Karena ketika masarkat Indonesia itu merasa memiliki IKN, punya keinginan untuk mewujudkan visi IKN nya. Maka IKN nya benar-benar akan jadi nanti one day gitu. Tapi ketika IKN itu akhirnya surut, spiritnya, visinya mulai pudar misalnya ya. Karena kan pemerintah kan berganti-ganti tiap tahun gitu kan ya. Betul. Betul. Ketika itu gak diudukan sejak awal. Dijadikan bagian dari keseharian kita dulu. Betul. Maka bisa jadi gak usah nunggu 2045, 2030 jadi jalan-jalan gak ada lagi nih kan. Bahkan begini. Cuma yang panjang doang gitu ya. Dan begini bro. Kalau kita terus meng-engage ya dengan teknologi seperti yang kita lakukan ini. Akhirnya juga secara psikologis juga siapapun nanti pemimpinnya atau siapapun nanti apa namanya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan di negeri ini juga akan merasa perlu untuk tetap menjaga konsistensi ini. Terhadap pembangunan IKN ya kan. Sampai bener-bener jadi. Karena masyarakat udah menginginkannya. Betul. Mereka udah bukan hanya ngebayanginnya. Mereka udah hidup di dalam IKN walaupun virtual gitu. Ya contoh gini deh gak usah terlalu ribet-ribet banget. Titik nol sekarang udah ada secara virtual gitu misalnya. Orang kan yang sudah pernah ke IKN virtual itu. Dapat titik nol virtual itu pasti. Penasaran pengen main kesana? Pengen main kesana. Dan foto disana. Pengen foto disana ya. Ini di bandingin ya. Ini avatar gue di jagat. Ini di ribet yang bener-bener disana. Ini baru contoh satu ya. Dan ini kan sian banyak yang lain-lainnya yang tentu akan kita kembangkan terus gitu. Itu menurut aku yang membuat Jagat Nusantara jadi unik ya dibandingkan yang lain. Karena justru ke IKN-annya itu. Ya. Sementara mungkin metaverse yang lain mencoba menjadi semuanya. Mencoba menjadi super besar. Ini malah justru sangat spesifik gitu. IKN banget gitu. Makanya kepikiran ini pemerintah atau swasta ya kok. Swasta bener-bener ngambilnya nih niche banget loh nih gitu. Spirit untuk ke IKN-nya Indonesia-nya itu kuat banget disini. Iya. Mas aku selalu ya kalau misalnya ada ngomongin metaverse gitu ya. Aku selalu mikirin tentang use case ya. Karena kayak gini. Kalau misalnya orang gak dapetin use case-nya ya itu cuma jadi wacana doang gitu. Maka kan banyak perusahaan-perusaha sekarang kan kita masuk ke metaverse, metaverse gitu. Oh very nice kan. Aku bilang gitu ya. Tapi use case-nya apa? Kalau misalnya sebuah bank pengen buat cabang virtual-nya di handphone itu juga dari cabang virtual. Nah lebih cepet itu daripada gue minain avatar dari tempat-tempat yang lain. Lama minain avatar kan. Mendingan juga gue pakai mobile banking kan selesai kan. So use case-nya apa gitu. Unless you have a very strong use case. People will not use it kan gitu kan. Dan kebanyakan use case yang terjadi, terjadi di luar dulu. Baru kita ngikut. Nyontek itu maksudnya. Jadi meng-copy use case-nya di luar? Iya. Kebanyakan yang terjadi gitu kan. Gitu ya misalnya. Kalau bicara kita e-commerce. Food delivery, red hailing gitu misalnya. Karena kita kan lihat use case di luar. Masa gak boleh kita mencoba kita yang create use case yang di awal. Itu juga satu hal yang mungkin agak berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Misalnya kita bicara fintech, use case-nya dari luar. Edutech, use case-nya dari negeri lain dulu. Iya kan? Kebanyakan seperti itu. Iya. Nah kalau metaverse ini kan sama-sama use case-nya semua orang bingung. Iya kan? Mau bagaimana gitu. Contoh, jangan gitu jangan jauh-jauh. Contoh 5G aja. Iya. Kita harus dengar 5G, 5G semua orang kayaknya kalau gak teleponnya gak nongol. Apa ini? Ini 5G. Gak keren ya? Gak keren. Padahal use case-nya 5G apa sih? Iya. Emang lu mau ngapain? Habisin pusa yang pasti. Kalau lu cuma nonton film 4K doang, 4G aja kan sebenarnya cukup. Tapi kalau lu ngomong robotic surgery, yes. Iya kan begitu ya. Atau lu ngomong yang lebih kompleks daripada itu gitu ya. Nantinya metaverse apa sih? Iya. Nah IKN itu menurut aku, jadi ketika dikunci di IKN nih. Dengan semua ke IKN-annya. Itu lebih memudahkan untuk kita mencari use case-nya mas. Karena dia bukan kayak kanvas kosong yang bebas lumbu gambar apapun. Kadang-kadang ketika kanvas itu terlalu kosong. Kalau dari sisi inovasi atau idea tuh malah bingung kita. Karena maunya banyak gitu. Idenya kemana-mana tapi ternyata gak kepake. Karena use case-nya gak jelas gitu. Begitu itu IKN. Makanya misalnya tadi aku nanya. Kalau misalnya di dalamnya itu nanti ada layanan pemerintah yang bisa kita akses. Mungkin bukan yang ngebuat SIM disana lah. Tapi paling gak misalnya ke Bapak Nas gue minta data lah. Gue mau kuliah S3. Ngumpulin data gitu. Itu mungkin lebih gampang gue nemuin pejabat yang ada di Jagat Nusantara. Dibandingkan di kantor Bapak Nasnya gitu. Mungkin. Bahkan kayak gitu ya. Bahkan kita bisa lakukan misalnya. Ya. Pejabat pemerintah tentunya ikut hadir disitu. Misalnya ngomong sama siapa masyarakat. Misalnya gitu kan. Ini beneran nih. Afakarnya tapi orang beneran nih dibaliknya. Ya. Misalnya Pak Erick Thohir. Menteri BOMEN. Ayo. Nongol. Sini. Iya. Karena semua masyarakat bisa ikut. Luar ribu kan. Nongkrong disitu. Nah itu kan use case. Ya. Maka ke IKNannya itu sendiri. For some people kayak itu constraint. Tapi bagi aku tuh sebenarnya memberikan batasan-batasan yang lebih konkret terhadap potensial use cases yang ada di dalamnya. Ya. Kalau misalnya sekarang kita ngomongin bioskop dan sebagainya. Oke lah di tempat yang lain mungkin bisa juga buat yang sama gitu ya. Tapi ada hal yang itu hanya bisa di IKN. Kenapa? Karena kan niatah kan digital twin tadinya kan. Iya. Jadi sesuatu yang benar-benar terjadi di IKN. Dengan semua hal kepemerintahannya dan sebagainya. Itu akan kita rasakan. Bahkan gini. Misalnya kalau kita bicara ilmu pemerintahan. Misalnya. Gue mau magang. Ya kan susah juga gue magang. Misalnya di DPR atau gue di kepresidenan. Gue bisa aja magang di IKN. Di Jagat Nusantara kan. Itu tuh maksudnya tuh. Jadi. It's like really open up something that people. Membuka sesuatu yang orang tuh selama ini gak bisa akses. Iya. Lo bisa akses sekarang. Gitu. Betul. Nah itu kan. Itu tuh. Itu use case nya. Dan kita udah tadi yang kayak bro bilang. Fokus gitu di satu ini. Sehingga gak terbleber kemana-mana gitu. Iya. Cuma monetize nya gimana? Susah banget ngomong. Monetize nya belum. Jadi gini. Monetize yang bener itu kan pada saat kita udah dapet use case yang tepat juga. Iya. Iya. Sebenernya gak sulit-sulit amat kalo dipikir diri sekarang. Sampai contoh gampang monetize nya. Billboard. Oke. Apps ya iklan ya. Bisa. Sebenernya gampang gitu. Atau misalnya tadi. Toko baju. Toko baju kan akan jualan. Jualan digital item sih. Digital. Kan jual twin nya. Oke. Yang fisikalnya juga ada di KM. Jadi misalnya ada. Jualan souvenir di KM. Padahal ikannya belum jadi. Suvenir nya kita jual gitu ya. Suvenir digital nya udah ada. Tapi digital goods nya kita jual ya kan. Tetapi produk nya juga kita kirim. Keren ke rumah. Nah itu kan juga bisa menjadi sesuatu. Kita kerjasama dengan UMKM. Iya kan. Kita bisa kerjasama dengan. Misalnya yang ada sekarang. Yang sudah sama kita. Misalnya Sosiola. Gitu kan. Kita bisa lakukan itu. Gitu ya. Desainer baju. Baju kita bisa kita pilih-pilih ganti-ganti. Misalnya umpamanya sih. Saya kerjasama dengan Didit Maulana. Gitu. Dia bikin baju. Apa. Virtual nya. Tapi dia baju beneranya dikirim. Itu kan suatu. Bisnis model yang. Berbeda loh. Dari yang udah ada sekarang. Barang fisik. Dan barang. NFT nya. Gitu ya kan. Juga. Kita miliki disitu. Jadi memang. Ini bisa menjadi sesuatu yang menarik. Gitu. Billboard aja contohnya. Nah. Terus juga. Misalnya kita ada rencana. Mau bikin virtual mall. Tokonya bisa kita sewain. Orang dateng ke tokonya. Tokonya lu bisa desain sendiri. Pas masuk ke mallnya juga. Iklan ini. Iklan itu. Segala macem. Eventualnya si mall itu kan bakal ada anyway. Tapi kan. Physical mallnya bakal ada di KN. Insya Allah. Ya kan. Kita sudah berpikir ke arah sana. Ya kan. Gak perlu terlalu. Begimana-begimana gitu ya. Kita mikirin. Tapi mall itu sendiri akan menjadi. The next commerce kan jadinya. Ya gak bro. Kayak imagine. Maksudnya. Kebayang gak. Bro Indra. Punya toko. Sepatu. Ya kan. Kita jual. Atau toko. T-shirt misalnya gitu deh. Ya kan. Udah punya toko nya di virtual mall. Bro. Udah bisa jualan. Kaosnya untuk si avatar itu. Tapi kalau sebenarnya dateng. Ya kan. Tapi suatu saat. Si toko itu juga akan ada. Ya kan. Ini boleh dong mimpi dulu ya. Mimpi dulu. Dan ini. Mimpi-mimpi ini kan sudah dituangkan ke dalam plan kita. Gak gampang. Ya kan. Kebayang rumit ya secara teknologi. Tapi. Sangat mungkin. Ya. Gitu. Mungkin use case yang paling obvious itu. Itu. Yang kaitannya sama ke-IKN-annya ya. Jadi. Karena ibu kota. Negara. Ibu kota pemerintahan. Ada di sana. Maka ya. Dari kepolisian. Misalnya mungkin tentara kan harus ada semuanya di sana. Gitu kan. Semuanya. Menurut saya itu. Justru. Menjadi. Use case yang sangat powerful. Karena sesuai dengan temanya. Jadi. Mall oke lah. Ya. Namanya ibu kota masa gak ada mallnya sih. Ada mallnya gitu. But. People can go to malls everywhere. Gak hanya di IKN. Ya. Mereka bisa. Bahkan nanti mungkin di versus yang lain. Ada mallnya juga gitu. Yang menurut saya. Kalau misalnya kita bisa. Bener-bener. It's like. Truly. Kita bisa punya ibu kota. Negara baru. Yang virtual. Today. While waiting for. Ibu kota negara baru. Yang sebenarnya. In like. 10-15 years. Kedepan. Kan it would be great gitu. Artinya sebenarnya. Stakeholder terbesar di dalam IKN ini harusnya pemerintah loh. Kementerian-kementerian yang ada. Kedinasan yang ada. Kementerian Pendidikan yang ada di sana. Harusnya. Harusnya. Sejauh mana itu memungkinkan. Untuk. Untuk. Dihadirkan. Kita tahu. Kan it comes. Kepada. Kan saya. Saya pribadi kan sering diskusi dengan Mas Bambang ya. Kepala IKN. Hmm. Ini. IKN sendiri kan jadi counterpart kita ya. Dalam. Dalam berbagai macam. Apa namanya. Pemikiran atau ide. Ya. Untuk mengembangkan. Si. Jagat ini juga. Nah disitu kan kita. Itu kan. Apa namanya. Itu kan pintu yang paling tepat menurut saya. Apa yang bisa kita lakukan. Next next nya. Itu apa gitu. Kita kan bisa diskusi dengan. Iya. Temen-temen dari. IKN sendiri. Badan otoritanya gitu ya kan. Yang punya kemenangan. Hal tersebut. Anyway. Kita gak ngerugiin. Siapa-siapa. Hmm. Siapa yang dirugiin. Hmm. Gak ada. Syukur ada. Ya bagus kan sebenernya. Layanan tersebut kan. Hmm. Jadi memang. Memang ini kan sebuah. Sebuah sesuatu yang kita tawarkan. Yang sebetulnya. Apa ya. Hmm. Yang harusnya gak ada. Tapi bisa ada gitu ya. Mempermudah sesuatu. Tapi dengan experience yang. Iya. Berbeda gitu ya. Jadi Jagat Lusantara bisa menjadi extension. Dari. Inisiatif GovTech. Yang sekarang sudah ada. Ini jadi satu channel lagi nih gitu. Betul. Betul. Dimana orang bisa mengakses. Mungkin. Orang bisa ases lewat website. Iya. Orang bisa. Akses pakai. App gitu ya. Cuman kalau di Jagat kan. Kalau masuk ruangan-ruangan. Gak perlu anti genoma PCR. Hahaha. Jadi gak perlu. Penuhi lindungi. Karena dia. Iya. Itu tuh memberikan experience. Channel yang lebih imersif. Iya. Dan yang anak muda. Suka ya. Dan nanti. Dan memang begini. Pernah temen saya gitu ya. Umurnya 40an gitu ya. Komentar gitu. Gue bingung nih lah. Ini lah. Ini lah gue. Ya emang buat. Bukan buat lu ini. Ini buat generasi yang muda gitu ya. Yang. 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 Yang dibatat sama meta lah. Ya gitu. Abis itu di dunam kok sepi gitu ya. Desentralnya juga. Ya rumah sepi sekarang. Gitu ya. Ini kan. Jadi muncul pertanyaan nih. Gitu ya. Beneran ini hype doang. Atau ini sesuatu yang akan jadi. Gitu. Aku tuh sering ditanyain kayak gitu tuh mas. Kalau aku sih jawabnya. Enggak. Metablus. Ini akan terus ada nantinya. Cuma memang wujudnya aja. Nanti ya kan. Kan kita semua lagi eksperimentasi. Gitu ya kan ya. Kita nyobain gini. Gini. Maka. Aku tadi senang ketika dengar. Mas Tama bilang. Yang penting kita ada dulu. Kita kumpulin data. Kan gitu. Data dari user. Supaya kita tahu. Sebenarnya orang tuh. Maunya apa. Maunya apa gitu. Dan use case yang paling bagus. Untuk metaverse itu apa. Ya. Misalnya. Misalnya. Perkuliahan gitu. Kebetulan kan aku nih. Dengan kampus mereka. Kita buat. Ini mas. Salah satu programnya itu adalah. Creating metaverse lah gitu. Jadi kita aja. Anak-anak masih suatu. Ngedesain. Vaksinya sendiri. Metaverse. Tapi lengkap gitu. Blueprintnya. Dari ekonominya kayak gimana. Aktivitasnya kayak gimana gitu. Kita juga pengen lihat nih. Anak-anak ini imajinasinya kemana sih. Dan. Aku pengen ngejar. Use cases apa aja yang bisa dimainkan. Nah ini misalnya contohnya gini. Oke gue buat kampus nih di metaverse gitu. Terus kampusnya kayak gimana. Ya udah gue jalan. Ada ruangan. Kemudian ada kursi gue duduk. Dosennya ada avatar-nya ngajar gitu. Gue bilang. Ngapain di metaverse Ben. Di kampus gue juga begitu. Tiap hari. Ya. 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 Ya tergantung misalnya lo belajar apa. Lo belajar tentang astronomi gitu misalnya. Ya gak usah ada gurunya ngajar astronomi kali. Lo langsung naik pesawat ruang angkasa aja. Lo pergi aja ke Jupiter kali gitu. Lo pergi aja ke Mars. Itu kan memungkinkan dalam metaverse. Betul. Yang itu gak memungkinkan ada dalam dunia nyata gitu. Betul. Betul. So metaverse itu. Itu. Desain dari metaverse itu unlimited kan. Betul. Yang melimit sama hanya imajinasi kita. Betul. Sayangnya imajinasi kita itu ya. Gitu-gitu aja gitu. Apa yang kita lihat di dunia nyata gitu. Misalnya kayak banking gitu kan. Ya gue tau nya banking itu adalah ada cabang. Ya yang biasa gue datengin gue tinggal virtualin aja. Tapi sama ngantrinya di. Malah bisa ngantri tuh kalo di metaverse kali ini banget. Wih. Malah banyak banget gitu nanti disana. So. Bagi aku sih. Sejauh mana artinya metaverse beneran jadi di masa datang. Itu kan tergantung dari. Dari. How we understand. People's behavior gitu. Karena ini kan teknologi baru. Kita pengen tau nih orang makainya nih kayak gimana. Yang kedua adalah. Ada uses realnya gak sih gitu. Atau ini cuma sekedar lucu-lucuan menarik. Hanya untuk di awal orang FOMO aja gitu. Ya. Nah. Balik ke Jagat Nusantara nih. Saya pikir ini seperti 1 milion dollar. Yang gak harus kejawab sekarang juga kan. Karena gak ada yang bisa jawab pertanyaan nih. Semua orang. Tapi aku penasaran aja. Ya coba apa? Mau ngulit. I want to pick your brain ya. Kalau di teman-teman di Jagat Nusantara gini. Apa sih yang menurut teman-teman di Jagat Nusantara itu bisa confident bahwa it will attract people traffic. Untuk bener-bener menggunakan Jagat Nusantara ini. Ya. Jadi tadi itu. Kan kita udah sampaikan tadi ya. Pertama sekarang sebagai social platform. Ya kan. Abis itu kita coba kembangannya di commerce. Entertainment tadi sempat memberi contoh ya. Sports ya. Bahkan tadi kita tanah pun akan kita jadikan sebuah apa namanya. Sesuatu daya tarik baru. Ya kan begitu. Tetapi. Kalau ditanya serius apa gak. Kita serius banget gila. Gitu ya. Ini kita gak tidur-tidur ini bikin ini gitu kan. Dan mimpinya besar. Gitu ya. Dan saya. Patrick. Ada lagi. Barry. Ada lagi Jefferson. Semua mimpinya udah. Apa yang bener-bener meyakini ini bisa menjadi sesuatu. Ya. Tetapi cara. Untuk mengembangkannya lebih lanjut. Tepat. Adalah tadi use case kan. Untuk dapet use case adalah dengan cara mencoba. Ya kan. Buat aja dulu. Kita buat kita lihat. Ya. Kalau gak kita buat gak akan kita pernah tahu. Ya kan. Nanti orang lain yang buat baru dia yang tahu. Begitu. Dan kita juga gak pengen. Sebenernya gak pengen-pengen amat. Untuk menjadi misalnya. Apa namanya. Dikaitkan dengan misalnya. Oh ini Amazon Indonesia gitu. Gak pengen juga gitu. Gak pengen juga. Gak pengen juga jadi Uber nya Indonesia. Gak mau. Kita mau bikin sesuatu yang. Apa namanya. Eh. 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 Sesuatu yang berdiri. Apa. Ide sendiri gitu. Sebuah pemikiran sendiri gitu. Terhadap. Terhadap si. Eh. Metaverse ini. Gitu. Tapi kan Facebook pinter. Dikasih nama. Ganti nama Meta gitu. Jadi kan. Orang langsung. Tapi pinter itu sih. Tapi ya udah udah pakai nama Meta. Ya monggolah gitu. Tapi. Tapi. Menurut saya itu cerdas gitu ya. Tetapi memang. Kita coba. Apa namanya. Coba. Eh. Lihat. Kesempatannya. Dengan cara mencobanya. Gitu bro. Gak nonton doang. Ya bisa aja. Kita cuma nonton doang. Tapi mau sampai kapan. Gitu. Dan yang kedua. Gue kan udah kepala lima ya. Umur gue ya. Maksud gue gini. Ayah dong yang muda juga. Jangan mau kalah gitu. Ayah buat sesuatu ya. Buat negeri. Negeri lu ini. Ya kan. Ini kesempatannya luar biasa. Oportunity digital economy kita luar biasa. Sementara window nya kecil. Window yang dimaksud adalah? Window kesempatannya. Timing nya. Boleh saya jelasin dikit gak? Soal window ini. Kenapa saya bilang dikit. Jadi saya membagi. Disrupsi ini. Menjadi dua tahap. Disrupsi gelombang pertama. Itu di. Indonesia itu dimotori. Atau di. Dominasi oleh. Yang namanya e-commerce. Food delivery sama ride hailing. Itu disrupsi gelombang pertama. Kenapa saya bilang gelombang pertama. Ini udah selesai perang ya. Perang dalam arti kata siapa yang bakal jadi pemenang. Udah jelas. Udah ketahuan dah. Kira-kira siapa. Lu jangan so-soan bikin begituan juga. Forget it. Kayak lu bilang tadi. Coba-coba lu bikin search engine. Gitu ya kan. Ini di disrupsi gelombang pertama. Masuk disrupsi gelombang kedua. Saya bilang. Disrupsi gelombang kedua itu apa sih? Health tech, edu tech, fintech, entertainment. Ya kan. Games dan lain sebagainya itu. Belum banyak. Tapi pemenangnya kita masih belum tau nih siapa sebenernya. Makanya bisa. Kandidatnya keliatan tapi belum clear winner nya ada. Iya. Bisa juga ganti juga. Masih bisa ganti juga. Kandidatnya bisa ganti-ganti juga. Masih ganti-ganti juga. Ya sekarang ini deh. Sampai contoh. OTV platform. Ada Netflix, ada Disney. Ada apa segala macem. Masih kejaran. Masih begini. Ya kan. Masih di Amerika masih ada hulu. Masih ada universal. Masih ada apa segala macem. Belum itu dia gak ngarah kesini juga kan gitu. Jadi poin gue adalah ini masuk ke gelombang disrupsi kedua. Yang clear winner nya belum jelas. Di Amerika masih udah jelas. Ya kan. Itu masih ke disrupsi gelombang pertama. Ya kan gitu. Nah. Permasalahan ya bro. Kenapa window nya jadi kecil? Karena apa? Tiba-tiba. Pada masuk ke gelombang disrupsi yang kedua ini. Ada pandemi bro. Yang mengakselerasi. Mengakselerasi penggunaan daripada. PTT atau dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Terakselerasi dengan jauh lebih cepat. Mungkin 10 kali lipat. Bahkan 20 kali lipat. Lebih cepat. Dengan duit yang ngalir begitu banyaknya juga. Betul. Luar biasa. Nah tapi kan. Jumlah pengguna makin banyak. Artinya apa? Bro. Inovasi juga terakselerasi. Betul kan? Inovasi, kreativitas, segala macem. Juga terakselerasi pada saat yang bersamaan. Juga lebih cepat daripada yang semestinya. Yang mungkin bentangan waktu atau window nya mungkin 10-12 tahun. Tiba-tiba terakselerasi menjadi pendek sekali. Jadi pendek sekali. Ini teori saya ya. Teori logika saya. Dan baca dari buku-buku mana ya. Gue coba menyederhanakan. Karena. Di lala. Kata-kata orang Jawa bilang. Di disrupsi gelombang kedua ini. Khususnya di fintech. Tiba-tiba ada apa? Ada blockchain. Iya kan? Ada sesuatu yang. Tadi itu terakselerasi. Ada blockchain. Ada web 3.0 ini. Iya kan? Ada metaverse. Tiba-tiba. Ini bagian daripada itu. Saya pakai teori ini. Sebelum ini rame loh. Saya belum bicara ini. Bakal terjadi. Ada apa namanya. Akselerasi yang sangat luar biasa. Dan pemandangnya. Nanti. Hanya dalam waktu. Setahun 2 tahun ke depan. Oh. Kenapa? Karena semua terakselerasi. Pengguna terakselerasi. Inovasi terakselerasi. Makanya. Kalau ditanya Facebook. Kenapa gelontorin uang saya gitu. Gila-gilaan. Karena window nya kecil tadi ya. Karena mereka juga. Saya yakin mengira window nya ini akan pendek. Jadi sekitar 2 tahun gitu ya. Sampai sekitar 2024 itu ketemu. Equilibrium. Saya ngomongin politik ya. Jangan dikaitin nama politik ya. 2024. Saya itu 2024. Apa namanya. Equilibrium. Daripada. Disrupsi. Gelombang kedua digital ini. Oh prediksinya 2024. Iya. Paling. Jadi 2 tahun lah ya. 2 tahun. Jadi. Kita orang Indonesia harus. Segera melakukan sesuatu. Untuk mengantisipasi hal tersebut. Menurut saya. Bro. Sekarang pakai logika aja. Pengguna. Ada salah satu. Misalnya Zoom. Ya. Penggunanya. Itu ya. Gara-gara pandemi. Naiknya tuh bukan 100-200 persen. Puluhan ribu. Persen. Pengguna. Dan platform digital lain. Itu penggunaan. Ribu-ribu. Penggunaan. Artinya. Ribu-ribu persen ya. Artinya. Makin banyak pengguna. Orang juga akan berinovasi. Berebutan. Inovasi. Berebutan. Berebutan. Melakukan kreativitas. Ya kalau kita cuman. Duduk-duduk aja. Santuh. Ya boleh aja sih. Cuman. Masalahnya. Ini lebih parah lagi dari. Instruksi doma pertama tadi. Kalau. Mengerti. Baga-baga maksud gue. Jadi ini ya. Ya. Pilihan buat kita. Ya. Pilihan buat kita. Apalagi. Bro Indra. Sangat berkecimpung dalam. Bidang ini. Mungkin teori saya salah. Mungkin yang dengerin. Ah. Sok tau nih. Oke. Oke. Tapi mungkin juga bener. Hmm. Iya kan. Nggak ada yang tau. Hmm. Tetapi. 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 Bener atau salah. Yang tadi saya sampaikan. Pasti nggak salah. Untuk kita melakukan. Terobosan itu pada. Hari ini. Hmm. Tidak ada. Baik kita. Berasumsi bahwa window nya. Kecil. Betul. Tapi ternyata lebar. Daripada. Kita kepedian lebar. Lewat. Lewat. Dan itu nggak bisa diambil lagi. Iya. Momentum itu nggak bisa diambil lagi. Iya nggak bro. Iya. Karena kan. Satu yang kita nggak bisa beli bro. Hmm. Sekaya. Sekaya apapun bro Indra. Lo punya duit berapa triliun USD sekalipun. Lo nggak bisa beli satu menit yang sudah lewat sebelumnya. Bener nggak? Iya. Satu menit yang udah lewat. Atau satu jam yang lalu yang udah lewat. Sekaya apapun lo. Hmm. Lo nggak bisa beli itu waktu. Kecuali nanti mesin waktu udah tercipta. Hahaha. Ya gue nggak tau itu mesin waktu. Waktu itu terlalu jauh daripada Metaverse. Doraemon aja panggilnya. Hahaha. Tetapi itu. Jadi. Poin gue itu bro. Iya. Sekaya. Sehebat apapun. Lo nggak bisa beli waktu yang sudah lewat satu menit aja. Tadi barusan kita datang itu. Lo nggak bisa beli balik. Iya. Makanya. Setiap menit. Iya. Wah berharap. Setiap menit. Setiap menit. Gue suka banget gue. Mindset itu suka banget ya. Dan itu balik lagi ke yang menurut gue bahwa Jakarta Nusantara ini inspiratif gitu. Ya. Dan hopefully itu akan melahirkan generasi anak muda yang punya percaya diri. Efikasi bahwa. Ayo. Jangan nunggu. Di luar ada dulu baru tinggal kita adopsi dong. Kita bisa buat untuk negeri ini. Urusan nanti bagus apa nggak urusan belakangan dulu deh. Urusan berhasil atau tidak urusan belakangan dulu deh. Betul. Tapi keberanian untuk memulai untuk berkarya. Untuk showing off bahwa kita bisa. Menurut gue tuh. Wah itu merinding. Ngedengannya merinding gitu. Mudah-mudahan. Iya. Jadi. High respect ke teman-teman di Jakarta Nusantara udah memulai ini. Menginspirasi kita semuanya. Mudah-mudahan pernah nonton. Oh iya. Ya. Saya yakin mereka adalah penontonnya Bro Indra. Wah mukanya senang banget ya dengan teman-teman yang. Semangatnya tuh luar biasa loh teman-teman di Jakarta Nusantara. Mas ini. Gak terasa ini udah lama banget ya. Aku masih ada satu pertanyaan nih mas. Yang mungkin mudah-mudahan bisa jadi pamukas. Kecuali kalau misalnya mas ada yang ingin di share lagi ke kita mas. Tentang Jakarta Nusantara. Atau visinya mas tentang. Jakarta Nusantara. Atau. Tapi kita lebih banyak banget ya. Coba sendiri deh. Ya bagus ya. Jadi kan di play.jagat.io itu kalau di desktop ya. Kalau di apa namanya di PC. Atau di Mac gitu. Atau download aplikasinya aja sih. Jagat ya. Terusnya Jagat langsung bisa. Kita ketemu. Insya Allah ketemu. Ya. Kita nanti buka. Buat kamar bareng-bareng disana. Gak bisa. Bisa. Siap. Kita buat podcast disana lah. Sebenernya hari minggu besok kita mau bikin podcast. Apa itu? Di noise. Di noise nya. Di noise di Jagat. Beli lah nanti undang-undang. Siap. 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 Di sini aja dateng kecil-kecil. Bro Indra dateng dengan avatar nya ya kan. Gue ada. Cari aja avatar. Gue Mas Indra. Mantap. Gue cari Mas Indra. Ya nanti gue cari Tama gitu doang kan. Iya Tama doang. Tama gitu Tama. Oke maksudnya terakhir mas ya. Ini bagi teman-teman yang anak-anak muda yang terinspirasi dengan. Yang dilakukan mas Tama dan kawalkan dengan Jagat Nusantara gitu ya. Terus pengen ikut kontribusi nih. Untuk Jagat Nusantara gitu. Ingin ikutan cawe-cawe deh gitu. Apa yang bisa mereka lakukan Mas? Sebenernya gini ada dua hal ya. Yang yang ingin dicapai dari Jagat Nusantara. Pertama. Satu. Oke kita buat Jagat Nusantara. Yuk yang lain juga buat sesuatu. Buat. Terobosan. Mari kita sama-sama buat terobosan. Di luar Jagat Nusantara. Di luar Jagat Nusa siapapun ya. Kayak kalian. Kita semua kan beda-beda ya gitu. Itu. Saya harap. Ini bisa men-trigger. Semangat. Atau emosi. Siapapun juga. Lu jangan mau kalah gitu ya. Buat sesuatu. Bahkan kalau bisa. Kita kerjasama. Kan bisa. Kan bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua. Kalau mau terlibat secara langsung dengan Jagat Nusantara. Bisa DM saya. Ya kan. Apa keahliannya. Karena gini. Kita tahu kan. Talent digital kita kan masih juga terbatas. Ya kan gitu. Kita masih perlu banyak. Di berbagai macam posisi di Jagat gitu ya. Oke. Masih perlu banyak yang bisa mengkontribusi. Dengan kemampuan lebih ke digital ya. Tapi juga banyaknya kreatif. Digital marketingnya. Dan lain-lain. Untuk sama-sama membangun Jagat Nusantara. Dan bagusnya apa. Kan juga disitu. Siapapun juga bisa ikut belajar kan ya. Belajar. Siapa tau juga. Satu saat bisa create their own. We don't mind. We don't mind. Gitu ya kan. Apa namanya. Menciptakan generasi-generasi. Atau orang-orang muda yang hebat. Gitu ya. Kita sangat senang sekali. Dan please gitu ya. Bisa. Paling gampang nge-DM saya. Dan saya. IG tadi ya. IG. Karena saya juga lumayan. Kalau udah malam-malam gitu. Sebelum tidur. Kadang-kadang saya baca tuh. Saya bales-balesin tuh. Saya bales-balesin. Sendirian tuh. Bales. Sendiri. Saya kan bukan pejabat. Saya hanya rakyat biasa. Sendiri ya. Manfaat pejabatnya. Kan jadi pejabat lagi kali. Ntar lagi ya. Gini aja udah senang. Jadi pejabat di Jagat Nusantara aja kan. Bener-bener. Wah. Jadi pejabat Jagat Nusantara ya. Lucu juga tuh. Presiden Jagat Nusantara. Jangan. Presiden itu Pak Jokowi. Mas Tapa makasih banget untuk waktunya. Terima kasih udah diundang kesini. Gila. Ini gue senang banget. Karena gue juga penonton lu bro. Waduh. Penonton lu. Saking gue ngefans sama Bro Indra. Waktu itu. Gue pengen ketemu. Gue undang kantor. Kita ngobrol banyak. Bahkan waktu itu gue cerita soal. Ide Jagat Nusantara. Salah satu orang yang pertama. Yang gue ceritain. Jadi sekali lagi. Ini sebuah. Apa. Hal yang sangat menyenangkan. Buat gue. Bahkan gue cuma pulang. Sebentar ini. Ke Jakarta. Karena gue lagi. Karena urusan G20. Tapi gue bila-bila datang kesini. Karena gue. Ya. Really appreciate ini. Undangan ini. Dan. Senang bisa ada di. Your channel. Thank you. Dan thank you banget juga nih teman-teman. Ini beneran ya. Pas kita ngobrol pertama kali. Waktu itu di kantor. Itu ngomongin Jagat itu. Masih agak kemana-mana. Apa kita mikir ya. Dan. Surprisingly. Ini gak sampai setahunnya. Itu kan bulan. Teman-teman bisa launch. Ya. Dan. Keberanian untuk launch. Untuk memulai sesuatu. Yang gak mudah. Ya. Dengan. Sumber daya yang juga. Seadanya. Itu yang. Truly appreciate. Itu yang truly inspirational. Kalau meta buat kayak gini mah. Begitu banyak. Ya gak ada inspirasinya. Ya. Tapi. Mas Tama dengan tim. Ini truly inspirational. So thank you so much. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.